Halo guys ini dia Hyundai Santa Fe dan yang tipe Prime kalau teman-teman kan kebanyakan upload yang signature sekarang kita upload dulu nih yang tipe Prime nya ya karena kan baru tipe Prime yang di display dan ini yang mid-levelnya Hyundai Santa Fe jadi ada tiga tipe nih ada style, Prime dan signature cuma nih kebetulan yang tipe Prime nya jadi ini adalah mid-level dari Hyundai Santa Fe untuk harga sendiri dia 660 juta rupiah Kater Bandung dan ini yang versi dieselnya jadi ini yang varian mesin diesel ya dari Santa Fe untuk unitnya ada di Hyundai Bandung Soekarno Kata untuk kota marketingnya bisa cek di deskripsi dan sebelum kita mulai dia kuncinya kayak gini ya ini udah Smart Key dan kalau kita kunci mobil sepian auto-folding dan dia punya fitur remote and restart nih ini kita tinggal hold nah kayak gini langsung pas lagi ya ini kita kunci lagi selanjutnya kita hold nah nih kayak gini ya dia bisa menyalakan mesin dari luar untuk meninggalkan kabin dari dalam kalau mau matinya gimana tinggal pecah sekali ya Nah dia mati sendiri kayak gini kita mati dari exterior untuk lampu-lampu di sini dia LED dan di posisi DRL ya sekaligus sama senjata kayak gini kayak buruk T nih lampu DRL sama senjata nih auto-headline utama dia di sini LED kristal multi-reflector nah dia kayak gini LED kristal multi-reflector saya disini tapi masih bohlam untuk lampu jauh dia disini ya klusternya jadi dia nggak bibim jadi beda sendiri dan ini grillnya sangat remat ya ini kurung kayak gini kursnya kayak gini cuma yang trim ini nggak ada kamera 360 itu baru di trim tertinggi ya yang Santa face signature kalau yang prime ini nggak ada ya yang degartnya kayak gini veloknya pakai band 18 inci banyak kumho krugen dengan profil band 23560 ring 18 finisnya kayak gini ya dia motifnya kayak bintang situ ada set of revender ada size guard dan ini set body moldingnya silver sendi di spion spionnya sewarna bodi windolannya chrome pilarnya juga dia di blackout warna hitam glossy ada roof rail dan tetap ada panoramic sunroof untuk handle disini mau ada tarik ini chrome bagian atas yang di posisi ini sewarna bodi dengan tombol smart key sekarang kita lihat kedalam untuk door trim yang tipe prime ini sama style dia full black ya kalau yang signatinya kan dia warnanya coklat koning hitam yang prime handle nya disini dia silver chrome ya disini banyak semua soft touch power window di 3-4 sisi yang auto cuma sisi driver disini ada window lock nissan tralloc sudah tech mirror ATK track dan auto-folding disini ada speaker cup holder dan door pocket dan lampu ya lampunya udah liat juga nih dan dia ada silvered Santafe untuk jog ya elektrik ini ada silvered Santafe nya jognya udah elektrik nih ini ada lomba support ini reclining sliding kaya tagester kaya gini dan transmisi semuanya metik disini dua pedal footrest disitu ini ada pedagasan model organ untuk buka kapasin dia dari sini ini kotak si kering ya etik power break malah pindah kesini ya kalau di privacy kan dia di tengah ini dummy disini ada static control nih dummy semua ya disini banyak soft touch nih dengan stitching asli disini ada kisiasi bahan dashboard disini semuanya soft touch tadi kuncinya kayak gini ya nih Hai saat coba kita nyelakan startup kondisi pintu terbuka sampai kita dengarkan suara mesin dieselnya ya Hai dan nih saya suka banget nih mesin dieselnya nih harus banget ya nih kita coba startup sambil tekan ini peda rem nah nih nyeles banget ya mesin dieselnya nih jadi halusnya kayak mesin besi banget ya si Hai speedometer dia dan ini keren ya digital kalau yang kalau nih sama palis ada nih palis ada kan belum full digital kayak gini ini persis kayak dipakai di kona elektrik yang facelift yang lengkap ya ada tokometer kluster ada settingan juga ya ada settingan juga ya ada drive info nih ada trip Average timer nih kayak gini ada akumulatif info isis revealing drive info speedometer format digital kayak gini ya ada user setting yang lengkap ada driver assistance cluster light ada filter light ada TPMS juga ya ini lastnya kayak gini dia ada illumination one touch star signal dan ini juga tetap diperintangkan ya si tributan flashes 5 flashes dan 7 flashes ini yang paling lengkap ya santafnya nih mantap ya ini ada back ada ambient light brightness ada ambient light color juga ya color nya bisa diganti nih misalnya pengen polar white moon white ice blue ocean blue jet green orchid green fresia yellow sunrise or purple sama violet ini kita pakai yang ice blue aja ya ini ambient light nya juga brightness yang bisa di atur nih levelnya nih ada 4 headlight delay ini balik lagi ke convenience segala macem ini ada TPMS ya cuman harus di jalanin dulu nih mobilnya untuk disini ada settingan juga ada warning volume yang di kanan sini dia saklar headlamp dia sudah auto tapi gak ada sakal vokam lagi ya vokan depan belakang gak ada disini ada pedasif temennya kanjegi ini cruise control cuman belum adaptif yang di kiri sini wiper dia sudah intermittent dan bisa di atur interval waktu ini ada pedasif temennya kanjegi setirnya model kayak gini 3 palang kosongnya kayak gini untuk airbag yang tipe prime ini 2 sama yang tipe style kalau yang signature dia 6 ya untuk pengatras tir dia ngkap tilt dan telescopic nih ini ga jarak semuanya panjang banget nih setiap juga dia udah dijahit kulit kayak gini untuk disini ga ada hand grip di bagian driver sun visor disini lengkap dengan vanity mirror dan lampu nih tapi lampunya belum ready ya masih bawah lamp disini ada card holder juga untuk lampu kabin ini sudah LED nih individual dan Santa Fe ini dia punya panorami sunroof nih gede banget ya dan dia langsung terbekas secara sekaligus ga one by one ya kalau nutupnya tinggal di pencet nah nih nah nih dia juga lampunya nutup sendiri nih disini ada tepat kacamata sepi yang tengah dia auto dimming ini kayak seolah-olah frameless ya pada bukan untuk head unit dia terintegrasi monitor dan dia support Apple CarPlay sama Android Auto nih head unit dia kayak gini menunya lengkap ini ada all menus ada Apple CarPlay Android Auto voice memo climate quiet mode ada user manual nih ini taskernya semuanya ga ada layar fisik kecuali volume untuk setupnya disini ada sound device connection display button general wifi sama vehicle yang tipe prime ini memang belum ada nih ya belum ada Hyundai SmartSense nih itu kan cuma disignater doang kayak gini lengkap ya speaker juga dia ada di tengah disini ada hazardnya dan jangan ikutin terlalu kalau kita pencet ada kisi AC 2 biji AC disini dia digital auto climate control dan dia juga bisa on off AC belakang tapi ini dual zone ga triple zone kayak di palis ada tapi pengontrol sebelum lengkap nih sampai ke kaca depan untuk front defogger untuk rear defogger dia ada disini temperatur bisa panas ya sampai 27 nih panasnya ini buat on off AC belakang ini auto climate control open close air dia disini buat sync disini dan dia juga punya drive mode dia ada ada 4 ya ada echo comfort comfort dia kayak gini kalau sport dia kayak gini smart dia kayak gini jadi ada 4 mode berkendara ya disana 5V dan dia ganti-ganti ini ini buat on off AC so parkir ini buat kamera belakang ya dia juga ada ini ini ada kamera parkir tadi transmisinya disini ya dia 8 speed dan yang disini dia 2 clutch dan kalau saya menunjukkan mobilnya nah nih dia ada kamera mundur dan ada sesu parkir sekaligus dia ada gas lainnya nih kalau dimundurin cuma yang trim ini belum ini ya belum kamera 360 kayak di tipe signature kalau parkir dia kayak gini ini matiin dulu kita CC on nah disini dia auto holdnya disini ya kalau at-tip parkirnya dia di kanan disini dia ada dummy ada input gsb ini cup holder satu biji bisa dibuka tutup ada laci penyimpanan nih dan dia oh gak bisa mencegah aja yang tipe ini baru disiteter doang tadi kuncinya kayak gini untuk armrest dia disini kulit ya ini bisa diangkat dan laci ini cukup dalam nih laci nya nih tapi gak bisa siding ya dia fix aksennya dia kayak karbon loh disini joknya dia kulit motifnya kayak ada bintang gitu ya motifnya nih diamond seatbelt disini dengan register ini ada laci hand grip disini retract sun visor disini lengkap dengan vanity mirror dan ini lampunya nih walaupun dia belum LED jadi ini airbag sisi penumpang depan ini dua airbag ya yang 6 kan cuma di signature bahan disini soft touch ini yaksanya nyambung loh yang karbon ini sampai ke depan dan dia juga ada amin light nih di bagian sini dan di bawah sini ada nih nah cuma harus nyalain mesinnya kalau yang ini laci disini dia juga soft opening dan ada lampunya nih yang sudah LED laci juga dia silver ini layout dari dot rims sekarang kita lihat ke baris kedua yuk kita ke baris kedua di baris kedua sama kayak di depan disini dot rimnya dia disini banyak soft touch disini sama soft touch kulit handle nya disini dia ini kayak ini ya kayak silver gitu disini ada power window disini ada speaker cup holder dan door pocket dan silver light satave di baris kedua ini komponasinya juga ya nih ini gak lega nih spacenya ada 5 jari lebih dan disisi driver dia ada si bar pocket modenya kayak gini dengan motif kerut disini ada kisya c2 biji ada input usb 2 biji dan ini buat ngecas loh jadi bisa sharing ya disisi penumpang-nepang juga ada nih kayak gini ini penggerak depan tapi tunneling gak terlalu tinggi ya serta nilai auto reader support dan dot rimnya Hyundai Santa Fe yang tipe prime facelift jadi perbedaannya cukup banyak ya terutama di kosa tengah sama speedometer yang sekarang digital dan dia ini penampakan panoramik sunroofnya hand grip bakal disini retract lengkap dengan hook dan ada lampu baca nih masing-masing dia lidi untuk seatbelt disini masih kelihatan ponjilannya headrest tapi 33 justinnya justable ya dan disini ada armrest dan ada cup holder cuma lagi di plastik ini kursinya untuk pelipatan dia 40-60 dan kursinya bisa sliding jadi slidingnya cukup ini lumayan panjang ini paling maju mentok paling mundur mentok segini headroom baris kedua dia ini lega gak sempit yuk sekarang kita lihat dulu ke bagasi belakang sebelum kita coba duduk di baris ketiga ram belakang dia cakram untuk dises stop ram ini LED kayak gini ini kayak LED bar untuk disini dia ada reverse light nya untuk saya bukan disini dia malah di bawah tapi uniknya saya nya LED kalau disini kalau di depan malah bawah saya separkir dia lengkap 4 titik dan dia rata body ini ada kayak addon bodikit bawah gitu ya silver udah ada kamera mundur ini tersenya Santafe 2,2 diesel untuk buka bagasi ini pake tombol ya dan yang trim prime ini belum power back door untuk lampu black nomor dia belum LED masih bohlam dan space ketika dia ditegakkan kursinya dia tergolong besar nih masih bisa naruh barang lah di bawah sini dia ada separator tapi gak ada ini ya gak ada baserab baserab tuh dia di bawah lagi bukan disini dan pelipatan kursi dia speed 50-50 dan dia rata bagasi nih jadi bener-bener flat ya tuh nah beres lagi nih dan untuk buka tutup bagasi disini nih tinggal kita tutup ini ya desain dari belakangnya secara for all Hyundai Santafe yang tipe prime diesel yang facelift nih di belakang sini dia ada rewiper re-devugger hemostop clamp apple spoiler dan antena model shark fin untuk buka tanky dari sini dipencet ya dia diesel minimalnya portadex yuk kita coba duduk di baris ketiga untuk akses dia dari sini nih tinggal dipencet nah nih dia punya aksesnya kayak gini tinggal di tekan nah dia langsung sliding secara otomatis nih tuasnya disini nah kalau ini buat ngelipat kursi ya di bawah yuk kita coba duduk di baris ketiganya kita coba duduk di baris ketiga dari Santafe duduk di baris ketiga ini masih oke loh ini tadi posisi sliding agak maju ya dan disitu juga masih ada space lah walaupun gak terlalu gede ini ada space 4 jarian disini udah gak ada handgrip ada laci penyimpanan ini cup holder dibelakang dia ada ventilasi akses sendiri ya gak misaf sama yang di kanan maksudnya sama yang di depan nih ini all type dapet ya sekarang bukan cuma tipe prime dash seat netter doang tipe tohnya juga dapet tuh yang style dibelakang seatbelt dia rapi tapi gak ada handgrip ya dibelakang headrest dia gestable dua-duanya kayak gini ini pelipatan dia 50-50 dan kursinya nih gak bisa direbahkan dia fix kayak gini headroom baris ketiga dia pas-pasan sih saya tinggi 178 cm yang di kanan sini nah nih ya dia punya kontrol AC belakang sendiri nih on offnya tinggal dipencet ini space 5 nya banyak banget ya kayak gini serta dia belakang sini dia ada power outlet ada pelipatan kursi nih yang buat di baris kedua ya tinggal ditekan nah dia langsung melipat kayak gitu yang kiri juga sama ya ini tinggal dipencet lagi tuh dia nanti terlipat kalau gak balikinya tetap harus manual ya gak elektrik kayak di itu pas lagi pelipatan yuk setelah kita lihat ke depan nah nih kita ke depan lagi ya nah kayak gini kalau ngebalikin tinggal di nah dorong dan dia juga ada shield flat santa fe di sisi penumpang depan sama ya dia juga tombol smart key nah di sisi penumpang depan juga sama nih jognya aja elektrik ini ada pengaturan reclining sliding dan juga ada register nih bawah sisi dan nih ya ambil lightnya di sisi kiri kayak gini nih dan jangan lupa juga di bawah dia ada input gsp buat ngecas sama satu buah norad light nih yang 180 watt kapasitasnya nih dan dia kayak semacam nih ya kayak bolong tuh serta nih layout jadi dashboardnya serang for all dari penumpang depan kayak gini tuh dan dia CBU dari Korea ini sirvat santa fe nya untuk mesin ini gak baru nih mesinnya R2 tapi dia sekarang udah smart stream nih dia 2200 cms silinder turbo diesel CRDI tenaganya nih gede ya dia naik jadi 202 PS dan torsinya 440 juta meter jadi mantap banget nih buat sebuah Hyundai ya ini modula base nya untuk chrome mesin disini dia sudah dicat termasuk kap mesin dan sudah lengkap dengan perdam serta kap mesin dia sudah videolik untuk drive 10 dia memenggerak roda depan nah nih lampunya tadi kayak gini oke dan begini video saya mengenai Hyundai Santa Fe yang prime facelift yang diesel terima kasih teman-teman sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih